Halo semua, selamat datang Di video kali ini saya akan Mau carai salah satu Orang yang berpengalaman di dunia startup Langsung saja kita perkenalkan Ini dia, Yose Amnesta Halo semua Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama Apa sih pak Bisnis startup itu Pertanyaan pertama tadi Apa sih bisnis startup itu ya Bisnis startup itu adalah Saya ajasin dulu startup itu adalah Sebuah istilah yang merujuk pada Suatu bisnis Atau perusahaan rintisan Dan pada intinya Adalah sebuah perusahaan Yang berkembang Dari bawah atau Dirintis Yang diharapkan nanti akan menjadi Perusahaan besar Yang Berpengaruh buat negara bahkan Orang banyak Kalau kalian Pernah nonton Drama Korea Youtube dan startup Nah, kira-kira Seperti itu gambarannya Mulainya dia Dari mana Bagaimana cara dia memulainya Kira-kira seperti itu gambarannya Oh, begitu pak Oke, kita lanjut ke Pertanyaan kedua Apakah bisnis digital itu Berkaitan dengan digital Apakah bisnis startup itu Berkaitan dengan digital Hmm, saya rasa Oke, coba saya jelaskan ya Jika kita telusuri Dalam sejarah Perkembangannya Bisnis startup itu Malah identik Dengan sebuah perusahaan Yang berkaitan dengan Teknologi Website Dan internet Kenapa? Karena Bisnis startup baru mulai Terkenal secara meluas Dan mendunia Itu ketika Salah satu perusahaan Bubble.com Nah, selain perusahaan lama Bahkan perusahaan baru Sekarang pun Bisa dibilang Sebagai Orang mengenalnya Sebagai perusahaan Startup gitu Bisnis startup gitu Padahal pada dasarnya Perusahaan startup itu Tidak harus Berkaitan dengan Perusahaan yang berbasis internet Dan teknologi Perusahaan startup juga bisa Dikaitkan dengan Perusahaan baru Ataupun perusahaan lainnya Yang memperkenalkan Barang atau jasa Tanpa bantuan Kooporasi Besar Ternyata Bisnis digital itu Tidak hanya berkaitan dengan Digital Bahkan Bisnis startup itu Rupanya Sudah ada Sejak dulu Mungkin orang mengenal Startup itu Di saat teknologi Atau internet Berkembang Kita lanjut ke pertanyaan Terakhir pak Tips dan strategi Untuk memulai Business startup apa Tips dan strategi Mungkin ada beberapa Yang saya bagikan Banyak-banyak teman semua Yang pertama adalah Mencari Dan berkaitan sama Dengan mitra yang tepat Yang kedua Berani mengambil resiko Yang ketiga Efisiensi Itu yang sangat penting Yang ke Keempat Membentuk tim Yang solid Dan jaga Konsistensi Terus bertanya Jangan Pernah Puas Karena Kalau kita Semakin Kalau kita Cepat puas Ya bisnis kita Akan mencok di situ saja Akan Start di situ saja Terus carilah investor Terus carilah investor yang menggunakan Bins anda Jadi disini anda harus Pintar-pintar memilih investor Apakah dia bisa Bisa memegang janjinya Atau Atau hanya dia Sekedar omong kosong Terus Selalu Buat Protemap Usaha Yaitu Petunjuk Untuk menjalankan Suatu hal Untuk mencapai tujuan Seringkali para pelaku Tidak gagal Lupakan hal-hal sepele Namun Penting seperti Membuat roadmap Dan master timeline Oke Terima kasih pak Untuk Jawabannya Dengan pertanyaan tadi Menjadikan pertanyaan terakhir Dan pertanyaan penutup Untuk Bincang-bincang kita kali ini Terima kasih semua Sudah nonton Terima kasih juga Untuk mendengar Dadah